Memulai puasa syawal di hari Jumat Mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, hukumnya makruh menurut mayoritas ulama. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Nabi s.a.w. bersabda yang artinya, Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud, sementara malam yang lain tidak. Dan jangan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa tanpa hari yang lain. Kecuali jika puasa hari Jumat itu bagian dari rangkaian puasa kalian. Hadis Riwat Muslim Karena itu, dimakruhkan melakukan puasa sunnah di hari Jumat saja, tanpa diiringi hari yang lain, meskipun puasa sunnah enam hari di bulan syawal. Jika disambung dengan puasa sehari sebelum atau sesudahnya, atau bertepatan dengan puasa sunnah kebiasaannya, maka tidak masalah. Hikmah larangan mengkhususkan puasa hari Jumat An-Nawawi mengatakan Para ulama mengatakan, Hikmah larangan mengkhususkan hari Jumat untuk puasa adalah bahwa hari Jumat, hari untuk memperbanyak doa, zikir, ibadah, seperti mandi, pergi di awal waktu menuju masjid, menunggu Jumatan di masjid, mendengarkan khutbah, memperbanyak zikir kepadanya, berdasarkan firman Allah yang artinya, Jika sholat sudah selesai, maka menyebarlah di muka bumi, dan carilah kemurahan Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Quran Surat Al-Jumu'ah Ayat 10 Syarah Sahih Muslim konsultasi syariah.com Terima kasih.